Tragis, bapak dan anak ditabrak pikap ngebut tak terkendali dari arah belakang hingga terpental. Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur digegerkan dengan video kecelakaan yang menjadi kini viral. CCTV itu memperlihatkan detik-detik dramatis saat mobil bak terbuka menabrak pengendara motor dan seorang anak kecil yang berdiri di tepi jalan. Insiden itu terjadi pada Senin, 28 Oktober 2024, di persimpangan SP3 Desa Sidomukti Kecamatan Muarakaman Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam video, terlihat sebuah motor berwarna merah terparkir di depan sebuah toko sembako. Tak lama kemudian, seorang pria dewasa dan seorang anak kecil tampak keluar dari dalam toko. Anak kecil tersebut langsung naik ke bagian depan motor dan berdiri di bawah dashboard, sementara pria tadi yang diduga adalah ayah dari si anak kecil sibuk mengatur belanjaan di motornya. Namun tak ada yang menyangka bahwa momen tersebut akan berubah menjadi tragedi hanya dalam hitungan detik. Di saat bersamaan, sebuah mobil pikap hitam melaju dengan kecepatan tinggi dari arah jalan poros sebelum menuju muarakaman. Tanpa kendali, mobil itu tampak tiba-tiba berbelok arah dan langsung menabrak keduanya dari belakang. Suara tabrakan terdengar keras dan tubuh pria serta anak kecil itu terlempar ke pinggir jalan. Kapol Reskutai Kartanegara, AKBP Heri Rusyaman melalui Kapolsek Muarakaman, Ibtu Gede Wijaya, memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian. Mobil pikap hitam tersebut dikemudikan oleh PW 40 tahun melaju sangat kencang dan ketika melintasi desa Sidomukti, kendaraan itu tiba-tiba oleng, ujar Ibtu Gede Wijaya, Selasa, 29 Oktober 2024. Lanjut Ibtu Gede, pengemudi itu tidak dapat mengendalikan mobilnya hingga akhirnya menabrak pemotor inisial DL 22 tahun dan balita inisial MK 4 tahun. Benturan yang sangat keras membuat kedua korban terpental ke pinggir jalan. Warga sekitar yang menyaksikan kejadian segera berlari menuju lokasi untuk memberikan pertolongan. Dalam suasana panik, mereka segera membawa kedua korban ke RSUD Aji Muhammad Parikesit di Tenggarong untuk mendapatkan perawatan medis. Menurut kepolisian, pengendara motor mengalami luka serius di kaki sebelah kiri. Sementara itu, bocah malang yang turut menjadi korban mengalami luka di bagian kepala. Hingga saat ini, kondisi mereka masih dalam perawatan intensif dan pihak rumah sakit tengah memantau perkembangan kesehatan keduanya. Kini, supir pikap yang diduga lalai berhadapan dengan hukum sesuai pasal 310 ayat 1 dan 2 UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.